Kasus yang umum terjadi, sebuah kasus invertiltas yaitu ovarium polikistik dapat terjadi pada keseharian di mana kita bisa mengamati dan memeriksa kondisi bersebaran rutin. Pemeriksaan kita amati pertama apakah ada tanda-tanda yang mengibatkan penebalan dari senaput lendirahim dalam kondisi ini endometrium terlihat normal uterus kita ukur dalam posisi dua dimensi panjang dan lebar cervix normal kita mencoba untuk kemudian menampilkan tampilan uterus dalam bentuk tiga bidang kita tambahkan tampilan bidang frontal yang tidak bisa kita lihat dari pemeriksaan USG standar disini kita bisa tampilkan secara simultan tiga bidang dan kita bisa melihat posisi kafum uteri dari bidang frontal kita bisa melihat rongga keseluruhan dari uterus terlihat normal tidak ada gambaran polip ataupun miom menempati miometrium ataupun kafum uteri ini adalah bentuk rongga rahim yang utuh dan normal posisi rahim sendiri berada pada posisi antifleksi kemudian kita amati masing-masing indung telur kita lihat definisi dari ovarium polikistik yaitu adanya peningkatan penebalan area kortex kemudian munculnya sel-sel telur imatur umumnya dengan diameter tidak melebihi 8 mm terlihat jelas pola perifer dari sel telur yang mengelilingi lebih dari 10 kemungkinan berkaitan dengan teori-tori yang ada bahwa farium polikistik ini membuat estrogen sekresi yang berlebih sehingga kadang-kadang membuat masalah dari siklus heightnya ketidak teraturan siklus height yang tidak teratur ini adalah posisi dari ovarium kontralateral yang juga kesannya ovarium polikistik kita bandingkan keduanya antara ovarium kanan dan kiri terlihat keduanya dengan pola PCO ovarium polikistik kanan dan kiri kita coba kemudian untuk melakukan pengukuran berapa sebenarnya jumlah folikel-folikel imatur pada kondisi sel telur seperti ini pada ovariumnya bisa kita lakukan dengan volume scan lalu kita amati dan kemudian kita kalkulasi secara elektronik disini kita melihat bahwa kalkulasi dilakukan langsung oleh mesin dan komputer kita tidak perlu menghitung satu persatu namun keseluruhan folikel-folikel imatur ini dihitung dan dikalkulasi volumenya oleh mesin berapa banyak jumlah yang terlihat bisa dilihat pada tampilan ini baik pada ovarium ke kanan dan kirinya kemudian di sisi sebelah juga bisa kita lakukan penghitungan folikel secara otomatis dengan volume scan disini kita melihat volume yang terhitung dari berapa jumlah ovarium yang mengandung sel telur imatur ini nah ini adalah keseluruhan angka memperlihatkan berapa jumlah folikel yang kita temukan jadi ini adalah kasus ovarium polikistik pada kasus invertilitas primer berapa jumlah komplikas Terima kasih.